Hai guys kembali lagi bersama saya di channel zogs di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mensensor kata-kata kasar menggunakan HP Android seperti kata-kata dan untuk backzone TV rusaknya teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi dan aplikasi yang kita gunakan itu cuma aplikasi kinemaster tapi selanjutnya videonya saya ingatkan buat kalian yang belum jadi subscriber dari channel saya subscribe sekarang like comment dan share juga ke teman kalian juga video ini bermanfaat kita lanjut ke videonya jika teman-teman sudah di aplikasi kinemasternya teman-teman tinggal buat projek baru dengan cara klik icon plus pilihan pilih upset ratio nya 16 dibanding 9 terus teman-teman import videonya dengan cara klik media teman-teman pilih video mana yang ingin teman-teman edit dan teman-teman tinggal tandai awal kata-kata kasarnya dan sebagai contoh di menit 11.1 dan teman-teman tinggal tandai dengan cara klik menit-menitan yang berwarna merah sampai berwarna ungu dan berlahir kata-kata kasarnya pun teman-teman menandai kita terbesar dulu layarnya biar gampang dalam proses pengeditannya dan teman-teman klik layar videonya terus teman-teman tinggal bagi layarnya dengan cara pilih icon gunting bagi di playhead dan di berakhirnya pun teman-teman tinggal bagi dan layar yang terdapat kata-kata kasarnya teman-teman tinggal kecilin volumenya dengan cara teman-teman pilih icon speaker dan teman-teman turunin menjadi 0% sekarang teman-teman import back sound tv rusaknya dengan cara pilih audio pilih back sound tv rusaknya teman-teman pilih icon bus dan teman-teman tinggal potong jika back sound tv rusaknya terlalu panjang dengan cara teman-teman klik layar back soundnya tersebut terus teman-teman pilih pangkas pangkas ke kanan playhead dan jika sudah teman-teman tinggal simpan videonya dengan cara pilih icon berbagi export hasil videonya akan jadi seperti ini seperti kata-kata dan mungkin cukup suka dari video saya kali ini semoga menerfaat dan selamat mencoba see you next time sampai jumpa sampai jumpa saya Terima kasih telah menonton!